Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bila kebahagiaan bagi seorang hamba Karena dengan kesabaran Seseorang akan terhindar dari perbuatan dosa Ataupun maksiat Mampu menjalankan ketaatan Secara konsisten dan tabah Menerima cobaan yang diberikan Allah SWT Sabar merupakan ajaran Yang disinggung dalam Al-Quran Mampu hadis Allah SWT Berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah Ayat 153 yang bunyinya Yang artinya Hai orang-orang yang beriman Jadikanlah sabar dan sholat Sebagai penolongmu Sesungguhnya Allah akan selalu berserta Dengan orang-orang yang sabar Dalam ayat tersebut dijelaskan Bahwa Allah akan Beserta dengan orang-orang yang menjadikan Sabar dan sholat sebagai penolongnya Karena dengan Mereka menjadikan sholat Dan sabar sebagai penolongnya Akan terhindar dari perbuatan dosa Dan maksiat Allah juga menjanjikan Kedudukan-kedudukan yang tinggi Bagi orang-orang yang sabar Sekian ceramah kali ini Saya sampaikan Apabila ada kurang lebihnya Saya mohon maaf Wabillahi taufiq walidayah Waridu walinayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!